Hai semuanya, ketemu lagi sama aku di video kali ini Nah langsung aja hari ini kita bakal ngebahas salah satu komunitas yang baru aja muncul di jagad maya dan komunitas ini emang bikin orang yang ngedengernya ini pusing dan emosional Nah komunitas ini namanya Komunitas Pelakor Indonesia Dari namanya aja udah bikin kesel ya Pengen tau lebih lanjut tentang komunitas ini? Keep watching! Nah jadi komunitas ini itu muncul di Facebook di tahun 2020 ini dan gak tau siapa yang awal ngebikin si komunitas ini di Facebook tapi yang jelas mereka punya bio yang menuliskan tempat berkumpulnya para madu atau suami yang pengen punya istri lebih dari satu Nah udah pasti ibu-ibu yang ngedenger ini tuh bakal marah banget dan ini kayak komunitasnya agak konyol ya karena kayak apaan sih gitu dan banyak banget ternyata orang-orang yang mengirim di dinding Facebook si komunitas ini macem-macem ada yang kayak mendukung, ada yang ngatain juga, menghujat, jadi macem-macem Nah menurut kalian gimana sih komunitas ini? Bener-bener ngeselin ya kalau menurut aku pribadi Selain itu di komunitas ini juga banyak yang menjelek-jelekan istri sah kayak ngatain kalau istri sah gak bisa ngulisin suami dengan bener, mereka cuma selalu pakai duster dan macem-macemnya dan ada bakal insert satu persatu pitch yang ada di dinding Facebooknya itu Nah ada bakalan tunjukin beberapa tulisan atau postingan yang ada di dinding Facebook si komunitas ini Nah kalian bisa langsung cek di sebelah sini Nah ini di bagian atas ada yang menghujat si pelakor yang dibawahnya langsung ngebelain dong Pelakor menyayangi suamimu melebihi apapun lebay anda Oke selanjutnya Kalian yang membenci pelakor tak ada bedanya dengan sampah Pelakor gak apa-apa yang penting bahagia Aduh ile bohong banget Halo perkenalkan-kenalkan pelakor, boleh tanya dong Nah ini dia, dia menyapa rekan-rekan pelakor yang lain Bener-bener gile banget nih Dan yang lebih parahnya lagi ternyata Gak cuma di komunitas ini Tapi di TikTok itu juga banyak video yang Menyalahkan istri sah bahwasannya Pelakor ini lebih baik daripada istri sah Pelakor lebih mau ngurusin suami Pelakor lebih senang sama suami Pelakor mau terima suami anda apa adanya Dan hal-hal konyol lainnya Dan intinya Orang-orang ini Yang posting foto atau video di TikTok ini Adalah orang-orang yang gak merasa bersalah sama sekali Atas apapun yang mereka lakukan Dan ada juga salah satu postingan yang menunjukin Kalau terbukti suami orang lebih betah main di luar Dan rela pulang subuh Jadi videonya ini kayak memperlihatkan seorang cewek Badannya Terus di bagian luar jendela Itu ada seorang cowok yang melangkah ke mobil Dan lagi membuka TikTok mobil gitu Jadi mungkin dari video itu kita lihat Kalau si cowok itu habis dari kaparnya dia Dan menunjuk rumahnya untuk pulang Jadi banyak banget hal-hal yang mengkhawatirkan Saat ini tapi berani untuk dipublish gitu Jadi orang udah gak rasa bersalah Atau merasa gak enak untuk men-posting hal-hal seperti ini di media sosial Nah sebenarnya istilah kolkor itu udah dikenal Sejak tahun sekitar tahun 2015 Dan saat itu mungkin banyak orang-orang yang melakukan Ya dalam artian mungkin panjang sama suami orang Atau merubut suami orang Tapi kita gak tau karena mereka gak mempublish itu Karena sosmed dulu gak seperti sekarang ini Tapi sekarang orang udah berani menunjukin di TikTok Di Facebook Dan bahkan mereka menyalahkan pihak lain Atas kesalahan yang terjadi Seperti itu Jadi mereka menyalahkan istrihsah Mereka ngapik bisa-bisa kurus suami Atau menyalahkan hal-hal lain Intinya mereka itu berani mempublish apa yang mereka lakukan Nah bahkan kemarin aku gak lihat postingan Tapi aku lupa nge-capture Ada postingan yang berisikan kayak Teh aku suka sama suami teteh Terserah teteh mau marah atau gak sama aku Yang penting intinya aku suka sama suami teteh Nah jadi Orang yang mirip DM ini Berani Mengungkapkan bahwasannya dia suka sama suami si teteh ini Si mbak ini Dan dia juga gak masalah mau si teteh ini marah ke dia Atau gak Intinya dia cuma mengomong kalau misalnya dia suka sama suami si tetehnya Maksudnya ini kan yang kayak gini Sebenernya banyak banget hal-hal di slow spread yang Bikin kita worry Tapi tetep balik lagi Gimana cara kita nikapinnya Nah jadi itu dia pelakon zaman now Udah berani nunjukin di facebook Di instagram Di tiktok Siapa diri mereka Berani nyalahin orang lain juga Terutama nyalahin istri sah Dan gak merasa bersalah atau kasian sama sekali Sama orang yang udah disakitin Nah Kalau ada yang nanya Gimana sih solusinya Untuk menghindari Pelakon Jadi solusinya itu balik lagi ke diri kita sendiri Ke diri kita masing-masing Apa ya Yang kira-kira yang harus dilunahi Misalnya kayak Apa kita harus lebih cantik Apa kita harus lebih rapi-rapi Berbenah diri Atau apa kita harus membatasi Penggunaan sosmed ya Terutama disini Ya mungkin facebook Karena Bisa aja dapat kenalan baru di facebook Atau instagram Terus tukar-tukar DM-DM-an Dulu Terus tukar-tukar Nombor handphone Lanjut Whatsapp Ketemuan Dan terjadi Hal-hal yang gak diinginkan Jadi kalau tanya solusi Mungkin Ibu-ibu sendiri Atau kalian sendiri Udah tahu Dan bisa berpikir Tindakan apa ya Kira-kira yang cocok Untuk menghindari Ini semua terjadi Kalau kalian pengen ngeliat Gimana sih Komunitas ini Kalian bisa langsung Cek sendiri di facebook Tulis aja Komunitas pelakon Indonesia Dia bakalan muncul Dan kalian bisa baca-baca Ada apa aja sih Di situ Terus Ada juga beberapa Postingan Yang ada Lihat di instagram Dari akun-akun Terus Thanks for watching This video Tulis komentar Kalian di bawah Kalau ada pendapat Pertanyaan Atau penambahan Atau ide-ide video selanjutnya Bisa ditinggalkan Di kolom komentar Dan jangan lupa Klik tombol subscribe Dan support aku terus Like-nya juga Dan nyalain tombol Lonceng notifikasi Supaya kalian tahu Kapan aku upload video baru Nah thanks for watching Sekali lagi Assalamualaikum ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax